Jadi yang sebelum ketuban aku pecah itu benar-benar nyataram, bahkan pas aku melahirkan perempuan itu ikutin aku. Ikut Aku Ke Neraka merupakan film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2019. Film yang disutradarai oleh Azhar Kinoilubis ini dibintangi oleh Sarah Wijayanto, Judmini, Clara Bernadette, Randy Kejarnet, dan Toku Rifnu Wakana. Film ini berkisah tentang kebahagiaan Lita yang diperankan Clara Bernadette dan suaminya Rama yang diperankan Randy Kejarnet yang tidak berlangsung lama karena Lita sering diteror makhluk perempuan yang menyeramkan. Kebahagiaan Lita dan Rama bermula ketika mereka dikaruniai seorang anak pertama. Menjelang kelahiran anak pertamanya itu, Rama menginginkan istri yang sempurna tanpa tanda lahir di punggung Lita. Kemudian Rama pun meminta bantuan kepada dokter bedah plastik untuk menghilangkan tanda lahir yang ada pada tubuh Lita. Beruntung, operasi penghilangan tanda lahir di punggung Lita dapat berjalan dengan lancar. Namun, kehidupan mereka justru banyak mengalami gangguan dari makhluk halus. Mereka akhirnya memutuskan memanggil Adam yang diperankan Tukurif Nuwakana untuk menelusuri penyebab teror yang terjadi. Setelah mengetahui penyebabnya, Adam menjelaskan bahwa teror tersebut bukan datang dari rumah mereka, melainkan dari Lita yang sebelumnya telah menghapus tanda lahir miliknya. Rupanya teror itu juga berhubungan dengan kejadian di masa lalu. Oleh karena itu, Adam menyarankan Lita untuk menemui ibunya, Sari yang diperankan oleh Cudmini. Sari adalah ibu Lita yang saat ini berada di rumah sakit jiwa. Dirinya mengalami gangguan jiwa semenjak Lita meninggalkannya. Lita harus memulai berkomunikasi lagi dengan Sari untuk mengetahui ada apa dengan masa lalunya. Nah itulah sinopsis singkat film Ikut Aku ke Neraka. Jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan sinopsis film-film horor lainnya. Sekian, terima kasih.